Apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Place. Kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorial step-by-step setup ESP32 S2 Mini sebagai dongle auto gelbrick tanpa flash disk. Terima kasih telah menonton! Oke kita lanjut ke tutorialnya. Kalau di video aku sebelumnya, kita telah melihat cara membuat dongle auto gelbrick dengan menggunakan ESP8266. Kesempatan kali ini kita akan bikin lagi tapi dengan menggunakan ESP32 S2 Mini. Lalu apa bedanya ESP8266 dengan ESP32 S2 ini? Ada beberapa perbedaan. Pertama adalah, kalau dongle dengan ESP32, kita tidak perlu lagi merakit board dengan komponen lain, seperti yang kita lakukan di ESP8266. Yang kedua adalah, tidak lagi menggunakan flash disk. Ini merupakan keunggulan dari ESP32 dibandingkan dengan ESP8266. Dia memiliki fitur USB Storage Emulator. Dengan fitur ini, kita tidak perlu lagi menggunakan flash disk untuk menempatkan file exfad. Jadi proses gelbricknya langsung dari ESP32. Oke langkah pertama tentunya siapkan ESP32 S2 Mini. Bisa dibeli di toko online jika kalian belum punya. Kemarin aku belinya di toko online ini. Harganya paling murah dibandingkan dengan toko lain. Link tokonya aku taruh di deskripsi. Berikut download lalu install aplikasi Arduino IDE. Kemudian download juga proyek ESP32 Server 900. ESPA Asing Server Web Server. Dan asing TCP. Ketiga file zip tadi ada di GitHub Stuget. Link aku taruh di deskripsi. Setelah kita download keempat file ini, selanjutnya install aplikasi Arduino IDE. Kebetulan disini aku sudah install aplikasinya. Selanjutnya ekstrak file ESP32 Server 900. Lalu klik dua kali file ESP32 Server 900.ino yang di dalam folder ini. Disini kita akan melakukan setup server host exploit jailbreak. Kita install dulu ESP32 library. Pertama copy dulu link additional board manager yang ada di GitHub Stuget tadi. Lalu pastekan di preference Arduino IDE. Selanjutnya buka menu tools, board manager. Ketik ESP32. Lalu install. Berikutnya masukkan dua file zip yang kita download sebelumnya. Yaitu ESP asing web server dan asing TCP ke dalam proyek lewat menu sketch. Include library. Add zip library. Oke sekarang kita ke tahap setup host exploit-nya. Pertama kita ke baris in hand. Ubah setting default true menjadi false. Karena disini kita akan menggunakan goal hand versi terbaru. Yaitu versi 2.3 B2. Sementara goal hand default yang ada dalam proyek ini masih versi lama. Lanjut ke bawahnya lagi. Auto hand. Jika kalian ingin menggunakan host exploit ini hanya untuk mengaktifkan jailbreak dan hand saja. Ubah menjadi true. Tapi jika kalian ingin menggunakan payload lainnya juga, maka biarkan false. Disini aku akan biarkan false. Karena di video tutorial ini aku juga akan tunjukkan cara menambahkan payload lain ke dalam host exploit. Lanjut ke bawahnya lagi. Bagian default setting. Di create access points ini, kita bisa ubah nama wifi di bagian SSID, dan password di bagian PAS. Misalnya aku ganti seperti ini. Ingat, tetap gunakan tanda petik, dan tidak boleh ada spasi. Dan password minimal 8 karakter. Kemudian untuk IP address dan connect to wifi, sebaiknya kita biarkan default. Kita langsung ke bagian pengaturan sleep. Sleepnya kita aktifkan dengan mengubah false menjadi true. Time to sleep ubah menjadi 1 menit. Sedikit aku jelaskan terkait fitur sleep ini. Fitur ini akan menonaktifkan ESP ketika dalam 1 menit tidak ada perangkat yang terhubung ke wifi. Kenapa kita perlu mengaktifkan fitur ini? Karena ESP32 cepat panas. Jadi lebih baik kita matikan saja ketika tidak dipakai lagi tanpa harus mencabutnya dari PS4. Agar ESP32 bisa lebih awet. Untuk mengaktifkannya kembali, tinggal tekan tombol reset yang ada di ESP. Kalian juga bisa mengubah header exploit sesuai keinginan kalian. Contohnya seperti ini. Tapi di tutorial ini aku tidak akan ubah. Jika kalian ingin mengubah header. Kalian cari kata 9.00. Lalu ubah kata disini sesuai keinginan kalian. Setelah semua kita setup, kemudian simpan. Selanjutnya hubungkan ESP32 ke komputer dengan menggunakan kabel USB tipe C. Lalu aktifkan DFU mode di ESP. Dengan cara tekan tahan tombol boot lalu tekan tombol reset, kemudian lepas. Nanti akan terdengar bunyi notifikasi di komputer, sebagai tanda DFU mode sudah aktif. Untuk memastikan DFU mode sudah aktif, bisa dilihat di device manager. Di bawah other device terdapat ESP32. Selanjutnya kita kembali ke Arduino IDE. Kemudian kita pilih ESP32 S2 dev module di menu tools. Lalu kembali ke tools lagi. Pilih port ESP32. Sesuaikan dengan punya kalian. Kemudian kita upload. Tunggu proses upload selesai. Di sini proses upload sudah selesai. Jika muncul pesan error seperti ini, kalian abaikan saja. Sampai tahap ini jangan cabut dulu kabel USB dari komputer. Sebelum kita coba di PS4, pertama kita upload dulu payload yang akan kita gunakan di host exploit ini. Di sini aku sudah siapkan beberapa payload untuk contoh saja. Pertama tentunya Gold Hand versi 2.3 B2. Lalu ada 3 payload lainnya yang kalian bisa lihat di sini. Link payload aku taruh di deskripsi. Selanjutnya aktifkan Wi-Fi ESP yang saat ini masih terhubung ke komputer dengan menekan tombol reset. Hubungkan komputer ke Wi-Fi ESP. Masukkan password sesuai dengan yang telah kalian setup di Arduino IDE. Buka browser, masukkan alamat berikut di URL. Upload payload lewat menu file uploader. Pertama payload Gold Hand dulu. Lalu 3 payload lainnya. Kita bisa lihat di tampilan utama sudah ada payload yang kita upload tadi. Untuk payload fan threshold ini merupakan payload bawaan dari proyek. Lalu kita reboot ESP. Setelah itu cabut kabel USB dari komputer. Saatnya kita coba dongle auto jailbreak ini di PS4. Hubungkan ESP32 ke PS4 dengan menggunakan kabel USB. Lalu sambungkan PS4 ke Wi-Fi ESP. Setelah itu kita lakukan proses jailbreak dan hand. Bisa dilakukan di browser PS4 ataupun di menu user guide. Nanti kita coba dua-duanya. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu browser mulai dari history, bookmark, cookie dan data web. Masukkan IP berikut. Lalu OK. Pilih payload Gold Hand. Selanjutnya kita tinggal tunggu saja proses aktifasi jailbreak dan hand berjalan secara otomatis. Oke berhasil. Sekarang kita coba aktifasi jailbreak dan hand lewat menu user guide. Sebelumnya PS4 sudah aku restart. Oke berhasil dengan lancar tanpa kernel panik. Sekarang kita coba aktifkan salah satu payload yang ada di sini. OK berfungsi juga. Jangan lupa non aktifkan Wi-Fi PS4 kalian jika sudah tidak menggunakan host exploit lagi. Sebagaimana yang telah aku jelaskan sebelumnya, tujuannya agar ESP bisa mengaktifkan mode sleep supaya tidak panas. Dan jika kalian ingin mengaktifkan lagi Wi-Fi ESP, tinggal tekan tombol reset. Oke itulah tutorial setup ESP32 S2 menjadi dongle auto jailbreak yang sudah tidak menggunakan flash disk lagi. Semoga kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah aku jelaskan di video ini. Dan kalau pun ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 jailbreak hand berikutnya. Kalau tutorial ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian. Oke aku akhiri tutorial ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!